Adab tolabul ilmi, salah satu yang menyebabkan ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Dulu jaman-jaman saya ngaji itu kita sama Kiai itu sampai mohon maaf. Sampai kita merangkak untuk cium tangannya. Jaman dulu sebenarnya ngalap berkah Pak Kiai. Kiainya sih gak mau dihormatin. Kiainya gak mau disanjung seperti itu, enggak. Kita muridnya yang butuh doa dan berkah dari Pak Kiai itu. Kenapa sekarang anak banyak yang bandel, yang gak bisa diatur. Karena di sekolahnya menyepelekan gurunya. Termasuk orang tua-orang tuanya. Banyak kejadian ya. Kemarin terakhir di mana do? Ada anak mukul kepala gurunya. Sebelumnya ada anak yang mukul, bapaknya mukul. Anaknya ngadu ke bapaknya sampai bapaknya marah. Sampai mukul gurunya. Yang kayak begitu Pak. Yang terakhir kemarin juga yang diriau. Di pondok pesantin apa ya. Ada seorang wali murid. Ngomel-ngomelin Kiai. Kiainya pun gak bereaksi. Saya ngeliat pun emosi. Itu saya anggap guru saya itu ya. Kalau guru gue diginiin gimana coba? Ya Pak ya. Ada videonya viral ya Pak ya. Bentak-bentak. Sang Kiai-Kiainya ya Allah. Dia tawadu banget. Yang ngeliat emosi. Kalau kita sudah memperlakukan seorang guru seperti itu Pak. Gak akan pernah masuk. Jangan Anda pernah mengharapkan ilmu masuk. Gak pakai adab sama sekali. Penting banget dalam telabul ilmi Pak. Saya ngomong begini karena kan saya pemilik sekolah Pak. Saya suka sampaikan ke guru-guru ke orang tua ketika masa parenting. Saya bilang begini. Sekarang banyak kejadian di sekolah Islam terpadu terutama. Yang bayarnya itu mahal-mahal Pak. Masuk belasan juta bahkan mungkin puluhan juta. Itu orang tua menganggap guru-guru di sekolah itu pelayan bagi anaknya. Gua udah bayar mahal nih. Saya udah bayar mahal nih. Harusnya kalian melayani anak-anak kami seperti raja. Ngaco. Salah total. Akhirnya. Anak-anaknya malah manja dan menyepelekan guru. Disenggol dikit sama guru Pak. Dibilang dicubit-cubit-cubit sayang. Ya kalau namanya anak Pak ya. Kalau lagi ada nanti dicubit sayang. Mama. Aku dizolimi sama Pak guru Pak. Ini KADRS Pak. Kekerasan dalam rumah sekolah. Ya Allah. Itu Pak. Anak kita Pak. Ini saya Pak. Ibu-ibu yang punya anak di rumah. Jangan 100% percaya sama anak-anak kita Pak. Saya. Kalau orang tua datang ke sekolah kami. Saya akan konfrontasi Pak. Panggil saksi. Bener gak si anak ini. Sudah dizolimi sama gurunya. Karena orang tua pasti marah-marah. Pak Yayasan. Pecat guru ini. Begitu Pak. Ini gak bener gurunya. Begini-begini. Begini-begini. Saya sebagai Tau Yayasan kan gak asum percaya dong. Harus memediasi dulu. Ini bener gak kejadiannya. Apa masalahnya. Ada saksinya gak. Eh teman saya. Enggak kok. Bapak itu baik. Cuma kadang-kadang cuman. Ngusap sayang. Nyubit-nyubit. Kecil begitu. Tapi emang anaknya itu agak. Over. Lebai. Kebanyakan nonton Youtube. Begitu tuh. Begitu. Jadi orang tua menganggap sekolah sebagai itu Pak. Transaksional. Jadi proses transaksional dalam pendidikan itu bahaya banget. Ketika sudah merasa bayar mahal. Guru harus melayani murid. Ketika sudah guru melayani murid. Maka ilmu berhenti disitu Pak. Gak mengalir. Karena gak ada adabnya. Sampai orang tua pernah Pak. WA guru di tempat kami itu Pak. Jam sebelas malam Pak. Guru kan manusia juga. Jam sebelas mas harus ngurusin sekolah juga. WA nya apa Pak. Bunda mohon maaf. Ngeliat tumblr anak aku gak tadi. Nyari tumblr jam sebelas malam coba Pak. Hati-hati ya. Teman-teman semua. Yang punya anak sekolah. Tolong muliakan guru-guru anak kita di sekolah. Buat apa? Supaya ilmunya berkah buat anak kita. Jangan menyakiti guru-guru di sekolah. Ini kadang-kadang kan teman-teman juga ada orang tua mukul gurunya. Sedih Pak ya Allah. Hati-hati ya. Ini bagian dari adab. Termasuk diantaranya adab dalam pengajian. Ini kan duduk mencatat. Walaupun ada yang nyender gak apa-apa. Ada yang nyender biarin gak apa-apa. Selonjur boleh-boleh selonjur gak apa-apa. Tapi ada adabnya lah disini kan. Jangan sampai tiduran depan saya. Awas pokoknya. Butuh adab. Supaya apa ilmunya? Ilmunya barokah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton